Pemain muda tim nasi Indonesia Bagus Kavi mengakui solidaritas antar pemain di FC Utre memiliki andil besar dalam usahanya belajar bahasa Belanda Sejak diresmikan sebagai rekrutan Anyer FC Utre pada awal Februari 2021 silam Bagus Kavi menunjukkan proses adaptasi yang lancar Salah satu yang membantu proses adaptasi Bagus Kavi berjalan lancar adalah kesadaran dirinya untuk belajar dan menguasai bahasa Belanda Kemungkinan besar Bagus Kavi akan mendapatkan debutnya pada tanggal 27 Februari 2021 melawan Emen Untuk saat ini klub pemain kerebo itu bertengger di posisi ketujuh klasemen sementara Liga Eredivisi Belanda Pertemuan kedua tim itu sendiri FC Utre lebih mendominasi kemenangan dibanding Emen Dari enam pertandingan FC Utre sukses memenangkan lima laga dan satu imbang Sedangkan Emen kebalikannya Kita doakan saja semoga Bagus Kavi bisa segera memperkuat timnya di Liga Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!